Dua kapal asal Filipina dan Vietnam ditangkap TNI Angkatan Laut karena menangkap hasil laut di Raja Ampat. Sementara itu pemerintah Cina memprotes Indonesia atas penangkapan kapal Cina di Natuna. Dua kapal nelayan asing asal Filipina dan Vietnam ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Pulau Pani, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa Siang. Kapal motor yang berbobot 12 dan 41 groston ini diamankan di Makolan, Tamal 14 Sorong. Kedua kapal ditangkap KRI Marta Tuli karena menangkap hasil laut tanpa izin. Terdapat 48 drum teripang pasir atau susu dalam kapal tersebut. 23 awak kapal yang berasal dari Filipina dan Vietnam ini pun telah ditangkap petugas. 48 drum teripang berarti dia itu sudah berbukti bahwa dia sudah melakukan pencarian penangkapan secara-hasil berikanan kita di perairan kita. Teripang pasir atau susu yang ditangkap kapal asing ini merupakan komoditas laut bernilai tinggi. Di pasaran harganya berkisar 1 hingga 1.500.000 rupiah per kilogram. Sementara penangkapan kapal Cina Kui Pei Yu Jumat pekan lalu berbuntut panjang. Pemerintah Cina layangkan protes keras ke Indonesia. Sebelumnya KRI Oswald Siahaan menangkap kapal Kui Pei Yu di perairan Natuna karena curiga sedang mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kan yang ada di ZTE, sumber daya laut yang ada di IIZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja. Tapi kalau lewat sambil curi, ya tidak boleh. Sabtu 28 Mei 2016, proses penangkapan kapal berlangsung dramatis. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena kapal Cina tak menggubris peringatan yang diberikan TNI. Kapal Kui Pei Yu dan 8 anak buah kapalnya kini diamankan di pangkalan Angkatan Laut Ranai Natuna. Perairan Natuna milik Indonesia tidak masuk ke wilayah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak negara Asia. Namun laut ini memang rentan konflik. Sebelumnya Maret lalu juga terjadi ketegangan dengan penjaga pantai Cina di lokasi yang hampir sama. TNI Angkatan Laut terus menyiagakan pasukannya di kawasan ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.